musik 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 aduh berantem disini nanti masih seti loh apa yang berantem kok kasalah bawang ayo ayo di barang sebentar lagi lebaran 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 sebentar lagi boro boro mau lebaran puasa aja dua hari lagi oh my god dua hari lagi bagaimana ya nasibku tahun ini apakah saya puasa tahun ini masih sendiri kah oh my god oh my god maro usahamulah kedatanganku ini asofiroasi aduh lagi-lagi nenek peyap yang datang sibuk sekali sih ngurusin urusan aku hei nenek peyap ngapaan sih aku kan lagi mau bikin kue hei nenek lampe dua hari lagi puasa tuh kamu lalu-lalu bikin kue puasa aja kalau belum pol hei nenek peyap kenapa sih lalu saja menjadimu seberatku bosan tahu teman yang sama kamu kamu mau tahu nggak aku bosan teman sama kamu aku mau tahu ya cuma kita berlima yang masih gadis oh my god silahkan masuk 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 hei nenek peyap kalau tahu begini aku nggak mau temanan sama kamu ngomong-ngomong belum mau pulang apa jadi kamu mau ngusir aku ya tak mau temanan lagi ya hei gengku gadis bukan perawan kalian ada di dalam ya aduh ini ada suara maipah pasti nyari gosip lagi tuh oh my god nenek peyap kamu bukan pintu males deh aku hei ini rumah kamu ya masa iya aku yang bukai oh my god kamu sih nggak bisa nolong teman ya pak oke nenek lampe demi kamu temanku hei maipah ngapa datang kesini ah bukan urusan kamu tuh abang kah tapi urusan aku dong kan aku bukai kamu pintu eh minggir saya memang masuk woy perak ini gemasodul itu keluar bu ajar eh bu ajar mau kemana eh mak enak baru kelihatan nih iyalah bu baru pulang dari bogol mau bisnis pulang pulang ke sini alhamdulillah bagus dong mak enak mau kemana iya bu hajar ini baru mau kemamak roh mau nyait baju ini bajunya dibawa oh ya sama dong saya juga mau kesana oh iya mak bu hajar yuk barangan bu kita pergi yuk barangan bu kita pergi pak alhamdulillah kuasa tinggal 2 hari lagi untung udah beli baju baru ah mau dikecilin di ma'roh ah agak kebesaran ini tapi merknya ini jangan dibuang nanti kalau dibuang dibilang orang bukan baju baru nih kalau taraweh mendingan baju duster atau baju muslim ya eh mak roh pinjam duit dong aduh oh my god kamu itu sih kalau enggak gue siwin orang itu tuh pinjam duit mayㅋㅋ Hey nenek Veyoter situ kan ada tempatnya masa mau diri disini ahh aduh marketplace saya yang dulu ngapain payang dikasih eh jadi naik pewet ke sini mau pinjam uang juga ya Iya dong aduh kalian sangat membaniku temen boleh lama saya mau persiapan puasa mau beli inilah mau beli itulah tapi uangnya enggak ada makanya saya kesini mau minyam sama Makro assalamualaikum Makro eh suara Bu aja nih ini tamu istimewa tidak seperti kalian waalaikumsalam Bu aja masuk-masuk sini-sini-sini eh ada maknya sama Mak Irpa juga ya Iya Bu aja dari tadi ini di sini katanya mau punya buang Oh lagi beli mau beli baju juga mak-mak ya enggak Bu aja buat lebih sirup sama makanan Iya Bu aja nggak enak kalau puasa nggak buka yang enak-enak makanya mau punya buang memang roh lah kok si Bu ama simak persiapannya nggak bisa yang bese-bese aja makanannya eh enak kalau yang biasa-biasa tuh kurang nafsu buat puasa buka puasa tuh yang enak-enak apalagi sahur aduh mak-mak gemes deh kok puasanya mau makan enak Assalamualaikum Waalaikumsalam Maikin sama ending mau ngapan ke sini ini makroh mau mesin baju agak kebesaran sayangkan baju ini baru dibeli kemarin aduh mulai sombong ini orang Oh ya bentar ya eh Mak Irpa sama Mak Nur mau cari pinjaman uang ya Nah kok tahu sih lah kok tahu sih Mbak ini ah biasa kelihatan dari muka mereka kok ada-ada aja sih Mbak ini jadi gimana Mbak roh ada enggak ya Mbak roh bolehlah pinjam Oh my god gue aja mau ngapain kesini Oh iya Mak ini mau menarin baju ini ini baju lah Mak besaran mau dikecilkan iya 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 Oh iya bisa kok Bu emak enak mau jahit apa kalau saya ini Mak mau ngecilin karena bajunya kegedean Mak sama saya Oh iya bisa mak-mak ye nanti saya usahakan semuanya kalau saya mau punya uang sama mak roh Oh my god kalian berdua enggak selesai-selesai bikin pusing hai 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 ayo marok jadi begini mak mak bulan Ramadan itu bulan yang suci sabuklah bulan Ramadan itu dan kegemiraan maka akan mendapatkan pahala tapi jangan memaksakan hal seperti Mak Ipa dan Mak Nur tapi enggak enak Bu aja kalau buka puasanya makannya enak apalagi sahur iya Bu aja kalau tak makan enak-enak tak semangat puasanya eh salah Mama kok makan aja yang dipikirkan benar kata maenak bulan puasa itu kita harus banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala emak-mak misalnya surat terawih sedekat dan tada rusat Al-Qur'an kalau urusan muka puasa itu mak-mak itu biasa aja makannya harus yang mewah mak-mak apalagi mau hutang kesana-sini memangsakan sendiri Iya mak makan aja yang sewajarnya Iya benar yang penting mak-mak itu puasanya kita jalani dengan ikhlas tuh makannya dengarkan kalau buka puasa itu enggak perlu mewah-mewa tuh kan dengerin apa kata Bu Hajar ngomong-ngomong bajunya kapan jahit Mak ini kan saya mau jahit eh Mak Roh saya tanya enggak bisa dong kita kan datangnya bareng tadi tapi kan saya mau duluan Bu aja ini kan saya mau pergi enggak bisa enggak bisa Bu ini kan saya duluan tadi eh saya dong Mak Oh my God jahit sendiri kami pemain gadis bukan perawan mengucapkan selamat menulaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan batin selama bulan Romadol jam tayang gadis bukan perawan kami tiadakan dulu ya tak sanggung sudah lebar lagi jangan lupa tonton terus video-video dari studio 703 jangan lupa subscribe YouTube channel kami hanya di studio 703 organ ilet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati